Hai ini Mas ini kan di restorasi ya kan ini yang dibangun apa aja Mas yang dibangun ya semua-semuanya cerangin-cerangin selamat siang saya GOM 67 lagi di sebuah bengkel Jeep di daerah Tasik Madu ya bener ya ya bengkel Jeepnya Conan enggak mau disebutin jadi di daerah Tasik Madu di sini ada ini ini M38 ini A1 ini restorasi pion aslinya 24-12 bener ya ini cirinya sini nih lampu depannya ada ini beneran kemudian ini terus ah ini ya Mas bener ya ini juga kawan bayi terus ini buat nyolokin generator ya ya terus ini ada haki terus ah helmnya kayak gini ya ntar kita lihat lebih jelas ya tempatnya warna gelap maklum aja ah nah nih saya mau tanya sama nih Mas Mas dia pasti ya ini mas ini mas ini kan di restorasi ya kan ini yang dibangun apa aja Mas yang dibangun dibangun ya semua semuanya jatuh terangin-cerangin ah tetap hanya restorasi oh oh ini buat gua terpal terpal ya terus mesin ya mesin juga mesin yang kaki-kaki di kaki di servis kaki-kaki di servis total aku serikan meskipun sementara 12 paket-kaki di servis 24-24 oh gitu tapi untuk mau apa ya namanya untuk hidupkan normal dulu 12 nanti kalau 12 normal nanti di ganti yang pakai 24 24-24 Oh betar kita 24-24 kalau bawahnya kan 24-24 ya oke ini lama bangunnya lama 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 ah aneh ganteng lho ini ganteng banget mau jeepnya M38 tuh versi yang militer ya jadi bukan CJ lima tapi mungkin terkenal orang Harry Kane ngomongnya gitu juga nggak tahu dari mana ini dalamnya coba kita ngajar sini setirnya ciri-ciri ciri-ciri ini dashboardnya ada gelap ya dashboardnya ini tapi ini terus ini kenop lampunya juga model segitiga nih tapi nggak kelihatan ya sepoknya kayak gini loh ini gelap ini lama di bengkel tersebut ah ah sorry thank you ini juga ori nih nih kayak buat bikin yang bikin yang bikin anhang gitu anhang ya saya ada ganteng-ganteng kalau colokin sini nanti hidup aneh bisa lihat mesinnya mas ya mesinnya ya mesinnya nih akhirnya dia beda di distributor kalau itu sementara 12 volt tapi kalau sulit di sebetulnya ke buatan 24 deh enggak ya Oh iya besar kalau dia besok-besok 12 volt tapi ada katanya ada ada semuanya tinggal pasang Oh ini mesinnya hidup kabel atau tidak ini bukan yang bawahnya ya aslinya terus ada kalau karburator kayak gini untuk ngeteskan pakai rotak kompanya ada pemain bilis pasti barang tuh sip gitu ini proses bangunnya berapa tahun luah lama sekali ya soalnya angkat bodi gue angkat bodi kayak denger katanya dari bengkel A ke bengkel B ya restorasi bodi di bengkel sebelah yang sini kecet itu semua sempat juga katanya digarep di bengkel kalau yang mungkin enggak paham detail ya iya ini ada sekopnya bro hanya sekopnya guys sekopnya katanya posisinya sudah enggak begini ya terbalik terbalik ini harusnya ini sebelah sana ya aman kalau dipasang itu atap ini iya harusnya skopnya ini enggak lurus kayak gini Oh model lain model lainnya iya Oh tapi yang posisi emang disini aja ya posisinya ini aslinya ya ini dudukkan asli tapi skopnya enggak harusnya enggak gitu Oh ya terus kamu sini ini kalau M38 itu ini loh ini ya ini bentuknya ada untuk snorkel hanya untuk snorkel dengan dipasang nolkel jadi dia enggak lah Pak tepuk deh kalau buat orang gitu pasti tahu nah ya 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 ini loh detailnya lumayan ini tarpah udah kepasang tapi sudah itu sudah udah udah hidup tapi belum 12.4 volt baru 12 volt ini Mas Mas dia tahu kira-kira berapa biaya restorasinya Wah kalau detailnya mungkin secepean lebih ya ya lebih kalau jip-jip gitu loh kalau hobi itu nggak peduli ya ya ini semuanya ini masih cocok semua emang ini kalau selera cat mungkin kalau ada yang pilih dop tapi nih lan hijaunya yang kilat yang mengkilat ya ada yang jauh ada yang coklat tanah ini bulan yang kilatnya ya setelah pagi mas ya Oh ya sekalian tanya Mas ini disini bengkel meningkani biasa garap apa-apa aja sekarang ya kita milis ada Toyota top itu juga ini kok ada juga odong-odong ya 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 kita bikin ini juga ya ya tapi ini speknya spek CR Oh spek CR ya bukan ACS bukan bukan ACS mesinnya kan WLT Oh WLT ya Oh ya Toyota itu ini mampu kalau ACS habis speknya country road jadi bukan ya special competition set bukan Hai dan kayaknya ini belum pernah belum pernah dipakai belum mbak pernah ini belum pernah bekernya masih dibungkus begini elemper nah nih lihat bengkelnya ya agak teruntung juga ada biasanya itu juga sebelum yang di belakang-belakang tuh enggak kamu belakang itu tapi ada juga bilis-bilis bilis-bilis jam-jam buka bengkel yang buka bengkel jam 8 sampai 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 standar standar ya gitu guys ini saya kenal ayahnya beli-bilis pemain bilis ya kalau orang jip dulu tahu lah bengkel ini kasih madu tuh bengkelnya jipnya namanya siapa guys gitu ini Mas Diyah ini adiknya Tiki ya ya dikit ya dulu offroader dulu ya dulu dulu kalau pegawai dulu kelas bilis pasti tahu lanjutnya kok nggak ikut banget enggak di ini di bengkel yaalnya biayanya juga banyak kalau ikut ini kan dulu dari SMK ya SMK warga Oh ya ya ini jadi dia ini meneruskan bisnis ayahnya ya ayahnya masih sehat masih sepuh tapi masih sehat dan kayaknya sekarang mereka regenerasi ya inilah karya-karyanya oke deh jadi bisa lihat ya nanti sepatu saat saya mau ini ya Mas mau lihat-lihat hasilnya yang ini yang ditutupnya kapan tuh ya dibuka itu kapan karena belum tahu juga terus ngomong-ngomong kalau disini tuh kalau misalnya mau restorasi itu harus netip full dulu atau enggak ya tergantung nanti penghuni bengkel katanya ya lama-an lama di bengkel kan itu kenyang jendari ya ya oke oke begitu ya Mas dia ya 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 makasih banget terima kasih banget ngasih info ke motoland channel ya bagi yang nonton video ini silahkan subscribe share komen ya kalau kalian mau tanya alamatnya dimana komen aja nanti kami kasih tahu gitu ya thank you guys hmm Mhmm Ging Ging Terima kasih.